Alexander Ruby adalah... Woi, pada penasaran banget ya? Sampai hasil pencarian Google tuh, ini muncul duluan. Abis itu biodata, umur, dan lain-lain. Well, mungkin netizen kebo kali ya. Atau memang pengen kenal lebih lanjut. Nah, gue jadi ketrigger untuk pengen konten ini gitu. Alexander Ruby adalah manusia, laki-laki, penulis, pengusaha, konten creator. Enggak. Buat gue, siapafel Alexander Ruby itu jawabannya lebih dari sekedar profesi, lebih dari sekedar pendapatan, net worth, tapi Ruby sebagai pribadi. Prinsip apa yang gue pegang? Karakter, worldview. It's less about what I do, but more about who I am. And who I am is made of the experiences that shape me. Dan gue yakin, teman-teman, dari 5 momen yang udah gue siapkan di sini, itu akan bisa membuat kita semakin kenal, sekaligus teman-teman bisa belajar sesuatu. Nah, kita mulai ya dari satu-satu momen yang menurut gue cukup life changing. Ini adalah buku tabungan, dan waktu itu gue ingat tabungan gue gak lebih dari 5 juta, dan gue bilang sama nyokap gue, mah, tugas mami udah selesai. Alasannya apa gue bilang kayak gitu? Konteksnya apa? Gue ngerasa orang tua kita udah ngegedein kita 20 tahun, 21 tahun, ya kalau skripsinya gak selesai mungkin 23 tahun, 24 tahun. Kalau kuliahnya kedokteran ya mungkin 27 tahun, 28 tahun gitu ya. Intinya, teman-teman, ketika kita lulus, rata-rata mereka itu udah di usia 40-an akhir atau 50-an awal gitu. Gue ngerasa sudah waktunya mereka bisa mulai ngerasain hidup yang lebih tenang, beban yang sedikit lebih ringan, mulai siapin dana pensiun mereka gitu. Nah, itu yang memberikan gue keberanian untuk ngomong seperti itu. Tapi yang kedua, ini juga soal mentalitas burn the ship. Alkisah di tahun sekitar 1500-an ada seorang komandan perang ya, namanya something-something Cortes gitu, yang mewakili negara Spanyol. Tugasnya dia adalah untuk mencari sumber daya alam baru, dan dia sampailah di Meksiko. Waktu itu, dia datang dengan 11 kapal, dan ketika mendarat ya, di areanya suku Aztek waktu itu, dia membakar 10 kapal. Ya. Kenapa? Ini bikin mental timnya Cortes itu jadi kayak manusia baru. Karena udah nggak ada lagi teman-teman pilihan buat mereka untuk kabur, untuk menyerah. Yang ada cuma satu. Gas! Hajar! Setelah gue ngomongin untuk penyokap, bukan hanya lega, karena ada ngangkat sedikit beban ya, dari pundak orang tua, tapi gue juga memantapkan diri untuk maju apapun yang terjadi gitu, teman-teman. Nah, bicara meningkatan beban, mungkin ini momen kedua yang gue rasa, lo juga bisa belajar sesuatu. Teman-teman, ini rapor gue dari SD, SMP, dan SMA. Waktu itu gue taunya ya belajar, belajar, belajar. Kalau nggak ya, ada pecutan rotan. Nggak, nggak. Gue nggak lagi mau ngelaporin orang tua gue ke Woknas HAM. Tenang aja, chill gitu ya. Menurut gue, anak bandar pada masanya ya, sesekali didisiplin kan masuk akal. Tapi, on the bright side-nya, teman-teman ya, gue jadi juara kelas, dari SD kelas lo sampai kelas 6. Dan karena itulah, teman-teman, gue dapat beasiswa. Bayangkan, berarti gue 6 tahun, orto gue tuh nggak perlu bayar uang sekolah gue. Itu pelajaran pertama gue tentang literasi keuangan. Kalau lo belum bisa menghasilkan uang, belum bisa support, minimal lo nggak nambahin beban. Kalau bisa dua-duanya, ya even better ya, teman-teman ya. Lesson learned dari momen pertama ini apa? A man knows his limit, but a real man can overcome the limit. Wah, itu cuma bahasa kerennya dari, ya kadang Tuhan menjawab doa kita, nggak dengan bikin hidup kita lebih mudah, tapi dikasih kekuatan untuk mengalahkan masalah tersebut. Nah, momen literasi keuangan gue yang berikutnya, teman-teman, terjadi ada di sini. Ya, biar gue ambil dulu. Oke. You will earn more if you learn more. Gue ingat banget waktu pertama kali gue belajar fotografi diikut kelas ini. Gue masih ngantor, masih zamannya yang ceklak-ceklik gitu ya, clock in, clock out jam 8 pagi, pulang jam 5 sore, kemudian sepulang gue langsung buru-buru ngejar ke tempat belajar foto, dan sampai rumah selesai itu jam 10 malam gitu. Tapi nggak seter-merta teman-teman langsung you earn more, di saat you learn more gitu ya. Gue bahkan dikasih ujian dulu. Waktu itu ketika gue pengen belajar, gue ngerasa gue udah paling tahu. Lalu si instrukturnya nih, Mas Didit, mohon maaf ya Mas Didit, kalau nonton ini waktu itu emang saya soo banget. Dichallenge sama dia. Oke Ruby kamu mau ngambil kelas yang mana? Intermediate bentar. Ngambil yang basic dulu aja gitu ya. Tapi saya udah yakin, saya bisa kok orang sudah tahu, semua mesti ngapain-ngapain, kamera saya sudah paham. Iya kamu paham. Tapi gini saya kasih challenge, kalau kamu bisa ambil intermediate, kalau kamu nggak berhasil challenge-nya, kamu ambil basic lagi. Oke, siap. Simple banget challenge-nya. Dikasih satu lembar kertas putih, lalu ada atas kamera gue yang warna hitam. Tugasnya adalah, nih dengan lighting seperti ini, coba lu gimana caranya foto supaya putih ini bener-bener putih, hitamnya bener-bener hitam. Lu punya satu kali kesempatan, shot langsung jadi, bisa nggak? Eh ternyata nggak bisa guys. Ternyata putih gue abu-abu, hitam gue juga abu-abu. Nggak hitam banget. Di saat itulah gue sadar bahwa dalam bidang apapun, ilmu apapun yang kita tekuni, kita perlu dalemin sampai ke fundamentalnya, teman-teman. Ibarat gunung es ya, teman-teman. Ada hal-hal yang mungkin, ya, kita ngerasa di atas air gitu ya, yang kelihatan gitu ya, kulit-kulitnya yang kerasa menarik, kita ngerasa udah jago, eh foto gue udah bisa bagus. Padahal bagusnya karena hoki, karena natural light, karena pas angle-nya bagus gitu. Dari 100 foto, ya adalah 5 yang bagus. Tapi kita sebenarnya nggak punya kapasitas untuk mereplikasi bagusnya secara konsisten. Itu baru bisa kalau kita paham fundamentalnya. Gue belajar, teman-teman, nggak cukup hanya bermodalkan kamera, lalu pakai label fotografer di kartu nama. Ketika lo bener-bener paham fundamentalnya, waktu dihadapkan dengan kondisi baru, challenge baru, masalah baru, lo tetap bisa beratasi dengan kreatif. Karena lo bener-bener paham. Bukan cuma kulitnya doang. So, lessons learned disini, ya teman-teman, kill your ego. Learn from as many people as possible, and then build your own principles. Itu yang gue percaya. Dari momen yang sama ini, gue juga belajar bahwa we are paid in proportion to the problem that we solve. Artinya apa? Ya, semakin besar masalah yang bisa kita selesaikan, semakin besar kontribusi kita, ya, kita juga akan dibayar semakin besar. Makanya teman-teman, jangan pernah berhenti untuk upgrade diri, naikin skill kita terus, supaya masalah yang bisa kita solve semakin besar, dan value atau nilai diri kita juga semakin naik. Nah, ini serunya nih teman-teman. Dari kamera dan dari skill foto ini, gue akhirnya dibukakan pintu-pintu dan petualangan-petualangan baru yang belum pernah gue bayangkan sebelumnya. Ini momen yang memorable banget, ya, gue kasih lihat teman-teman disini gue jalan-jalan bareng sama teman-teman food blogger, keluar masuk restoran kerjaannya, nyobain makanan baru. Pokoknya enjoy banget deh kerjanya teman-teman. Makan, foto, nulis, dan ya, puncak-puncaknya gue bahkan terpilih menjadi salah satu dari kandidat yang mewakili Indonesia di Awarding Influence Asia. Nah, gue kasih fotonya sebentar ya teman-teman ya. Ini lagi bareng sama Iniji, perwakilan dari Surabaya. Nah, disitu kita didatangkan ke, kita diterbangkan ke Malaysia, lalu kita ketemu dengan puluhan kreator lain dari berbagai negara di Asia. Nggak pernah kebayang teman-teman bakal terpilih, tapi sekali lagi, you earn more when you learn more. Dan earn-nya ini kadang-kadang nggak selalu dalam bentuk rupiah ya, bentuknya bisa pengalaman, pertemanan, pengakuan, reputasi, penghargaan, respect gitu ya. Nah, puncak-puncaknya teman-teman, gue diajak oleh Netflix ke 5 negara. ngunjungin 5 chef terbaik di dunia. Ya, tapi, 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 nggak semudah itu, Ferguson. Gue kasih lihat serunya dulu nih, gue kasih lihat serunya dulu. Oke, ini adalah cooking book ya, dari Atelier Krenn. Chefnya namanya Dominique Krenn, chef perempuan pertama di Amerik yang dapat 3 Michelin star. Di sini ditulis, For Ruby, Life is a Journey of Constant Discovery. I agree, chef. Ui, chef. Dan, di sini juga ada satu buku lagi nih, dari chef namanya Enrique Olvera. Dia adalah chef dari Mexico. Judul bukunya Mexico from the Inside Out. Dan, gue senang banget, karena ini bukan cuma resep, tapi juga memperkenalkan budaya-budaya Mexico, apa yang seru dari sana, gitu ya. Terus, look at the pictures, I mean, this tells a lot. Ada ceritanya, ada historinya, jadi kita mengenal banget ya, nggak cuma makanan, tapi juga histori. Itu serunya. Yang orang nggak tahu adalah perjalanan gue bisa memenangkan ini. Kompetisinya dibuka untuk publik, yang ikut ratusan ribu orang, karena siapapun bisa submit, tinggal posting di Instagram, pakai hashtag MyChefStable. Singkat cerita, Lessons Learned-nya apa dari sini, teman-teman? Mungkin mengenal rubi di luar yang lo tahu sekarang adalah hasilnya, tapi lo nggak tahu prosesnya, lo nggak tahu daya juang gue, lo nggak tahu kalau gue udah pengen sesuatu, gue udah punya sebuah mimpi, seberapa besar gue akan naruh waktu, tenaga, effort, ya, dan nggak ngomel-ngomel, gitu, dan nggak komplain di luaran, gitu, ya, gue telan sendiri aja, gitu, gue usahakan sendiri aja. Yang gue pengen bilang, teman-teman, adalah, kesempatan itu akan selalu hadir, dan mungkin akan hadir lagi, dan mungkin akan hadir lagi. Tapi kalau kita nggak pernah secara intentional ngambil, mengelurkan tangan kita dan bilang, gue mau ini. apapun yang terjadi, gue pengen ini. Selamanya kesempatan itu akan lewat terus. So, really, really make an effort for your dream, and percaya sama proses. Dan yang kedua yang gue pelajari, cerita hidup lo ya, lo yang create, teman-teman. Waktu gue pergi ke temo lima chef terbaik dunia ini, gue punya pilihan untuk, yaudah, gue datang ketemu mereka, bikin konten, bla 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 bla. Tapi, gue nggak mau berhenti di sana. Yang gue lakukan adalah, gue bawa, gue pilihin, kopi-kopi terbaik Indonesia, gue bungkusin dengan bagus, gue cari kain batik yang cakep, yang mewakili mereka semua, gue berikan ke mereka sebagai kado. Sebagai cara gue untuk mengenalkan Indonesia kepada mereka. Syukur-syukur, suatu hari mereka tergerak dan pengen datang, dan ngerasain juga, nggak cuma kopinya kita, tapi juga bubuk-bubuk kita yang lain, dan mungkin, suatu hari akan masuk menu Indonesia ke restoran mereka. Gue nggak tahu. But, again, cerita itu kendalinya dari kita. Begitu juga dengan lo sekarang sambil nonton video ini. Selesai nonton, cerita lo bisa ada dua ending. Satu, lo habis nonton, lo kagak ngapain, lo rebahan lagi, lo lupa, besok tetap jadi orang yang sama. Atau ending kedua, alternatifnya. lo nonton, lo terinspirasi, lo keluarin laptop lo, lo keluarin notebook lo, lo tulis mimpi lo mau apa, lo bikin lo mau actionnya apa, lo mulai langkah pertama lo, malam ini juga, siang ini juga, besok pagi, dan itu jadi cerita yang baru. Cabang dari cerita itu dimulai hari ini. Antara hidup yang biasa aja, dan hidup yang luar biasa. So, your call, teman-teman. Bicara soal cerita, masuk ke momen hidup gue yang kelima, yang baru-baru aja terjadi. Youtube ini, dan lo yang nonton, lo yang udah support, selama setahun terakhir. Honestly, gue gak nyangka, akan bisa berjalan sejauh ini, 230 ribuan subscriber, so thank you buat semua yang udah support dari awal, yang udah nonton, yang udah nge-like, yang udah komen, yang gak nge-skip ads terutama. Karena dengan lo gak nge-skip ads lah, kita dapat adsense, dan bisa afford punya tempat yang bagus, punya lighting studio, punya kamera yang baru kita upgrade, suara yang lebih bagus, dan akhir-akhirnya, lo bisa menikmati konten yang lebih baik juga. Momen setahun ini, ngebentuk gue, untuk semakin meyakini, satu quotes yang bagus banget sih. Hard work will beat talents, when talents doesn't work hard. Jadi, orang yang mungkin skillnya biasa aja, tapi kalau dia mau konsisten, mau mengeluarkan usaha lebih, niat lebih, gerget lebih, akan bisa mengalahkan, orang-orang yang bertalenta, yang malas-malasan rebahan. Nah, so far kita udah ada sekitar 50-an video, dan gue usahakan, sebisa mungkin seminggu sekali, yes, ada kadang-kadang gue bolong sebulan gitu ya, 6 minggu, 7 minggu, ketika kondisi bisnis gue lagi, butuh perhatian lebih, tim gue butuh perhatian lebih, ya mau gak mau gue harus kesana dulu, karena gue adalah pengusaha dulu pada awalnya kan, bagian konten ini adalah, ekstra. Tapi dengan kondisi itu pun, gue tetap bisa konsisten, dan buat gue, teman-teman, kalau gue dengan segala keriwahan kerjaan, berbagai role, launching buku juga tahun lalu, gue rasa juga teman-teman bisa stretch your capacity, ya, pilih satu hal yang kamu mau konsisten, dan percayalah, kalau kamu mau bertahan setahun, dua tahun, berikan yang terbaik, hasilnya akan mulai kelihatan, dan itu yang gue percaya. Gimana teman-teman, dari lima momen tadi, yang melahirkan lima prinsip, lima cara pikir, yang akhirnya gak bentuk gue sekarang, semoga lo juga lebih kenal ya dengan gue ya. Gue berharap di tahun kedua, gue ber-youtube, berkonten lo gak hanya mengenal gue dari profesi, tapi juga lo lebih kenal dari isi hati gue, isi otak gue, apa yang gue percaya, sehingga lebih sedikit komen-komen yang gak perlu sebenarnya di youtube ya. Orang-orang yang men-challenge, Ruby itu privilege apa enggak sih? You can decide. Ruby itu hidupnya enak banget gitu ya. Well, dari cita gue tadi, lo tahu seberapa gue berjuang gitu ya. Atau, mungkin ada di sini yang bilang, gue kerjanya ngemeng doang, motivator gitu ya. No, 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 no. Gue bukan motivator. Apa yang gue ceritakan, apa yang gue bagikan, berangkat dari pengalaman yang real yang gue lewatin ya. Dan ini cukup menjadi bukti semuanya ada di sini teman-teman ya. Untung ya bersyukur nyokap gue nyimpen ini kayak rapot dua gitu. Dan yang terakhir juga, teman-teman juga jadi sadar bahwa kalal pun ya, misalnya dalam video gue muncul, sebuah brand gitu ya gak berarti gue jualan juga gitu ya, bisa jadi ya memang gue udah ngetes nge-review kayak tadi gue ngalami begitu banyak hal, yang terbaiknya gue bagikan ke lu, karena gue ngasih itu bermanfaat dan kalaupun memang itu ada titipan ya, gue juga pasti akan sudah memilih brand-brand yang ada manfaatnya buat lu, bukan sembarang brand yang gak ada hubungannya lu gak akan ngeliat gue jual color disini gitu kan tiba-tiba, atau lu gak akan ngeliat gue disini memberikan sebuah produk yang merugikan lu gitu, pasti ada manfaatnya disitu teman-teman hopefully dari video ini kita udah akan harus sama lain lebih baik, looking forward untuk bisa berkolaborasi lebih lagi dalam ekosistem kreator ekonomi yang lebih sehat ya teman-teman dan gue juga mau say thank you lagi buat semua yang udah support, baik yang udah subscribe, yang selalu nge-like, ngebudayakan komen, dan nge-share juga ke temen-temennya atau di sosmed apapun yang kalian lakukan semuanya punya dampak yang positif untuk membangun channel ini supaya lebih bertumbuh lagi dan ujungnya impian gue sih lebih banyak lagi orang-orang yang ngerasain dampaknya kita udah dapet silver button nih 100 ribu, next milestone kita usahakan, perjuangkan 1 juta orang yang bisa belajar hal-hal baru terutama soal keuangan supaya nggak lagi terjadi sandwich generation terutama soal upgrade diri supaya mereka punya skill-skill yang bermutu ketika mereka masuk ke tempat kerja mereka bisa bersaing nggak cuma di Indonesia tapi juga sama luar negeri itu impian gue sampai sini dulu teman-teman video ini kalau ada yang mau ngobrol lebih lanjut tulis di kolom komen nanti gue akan cari waktu untuk kebalas salam produktif terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati